Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini juga merupakan program pendanaan pelitian kepada berbagai institusi, lembaga, dan industri yang mempunyai R&D untuk secara kolaboratif melaksanakan kegiatan riset dalam upaya pencegahan, deteksi penyebaran, dan atau penanggungan wabah COVID-19 dan sediasnya Indonesia. Kedua program ini didanai oleh pendanaan dari dana abadi bidang pendidikan yang dikerjasamakan dengan LPDP. Jadi ini BRIN bekerjasama dengan LPDP untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ini adalah sebilan bidang fokus dengan kurang lebih ada 49 target. Seperti yang saya katakan, untuk pangan itu ada padi, jagung, kedelai, kemudian sawit, bawang merah dan putih, kemudian cabai, sapi, dan ayam. Kemudian untuk energi ini adalah bahan bakar dari sawit, kemudian, maaf ini ada salah ya, prototype PLTN, harusnya bukan PLN, tapi PLTN. Kemudian PLT panas bumi, kemudian juga baterai litium, dan charging station. Sedangkan untuk kesehatan di sini ada amoksilin, parastamol, insulin, OHT, dan fitofarmaka, kemudian vaksin rekombinan HPV, kemudian radioisotope dan radiofarmaka, implant tulang, implant gigi, stem cell, dan produk metabolit. Kemudian untuk transportasi, di sini ada high speed train, kemudian N219A, kemudian juga kendaraan listrik. Sedangkan untuk rekayasa keteknikan, Bapak-Ibu sekalian, ini ada produknya adalah garam industri integrasi, pengemasan makanan olahan, bangunan tahan gempa, tahan api, cepat bangun dan murah, kemudian sistem big data nasional, antioksidan dan anti-aging, kemudian tekstil berbahan baku rami yang ramah lingkungan, longgam tanah jarang, kemudian kolaboratif robot masin. Longgam tanah jarang ini baru, Bapak-Ibu sekalian, di mana pada sebelumnya ini tidak ada. Kemudian untuk pertahanan keamanan, ini ada punah malekombatan, kemudian ada roket dua tingkat, kemudian randang pertahanan CGI, kemudian juga sistem pemantauan radiasi lingkungan. Sedangkan untuk kemaritiman, Bapak-Ibu sekalian, ada armor takbut fuel, kemudian juga mini LNG carrier, kemudian wahana angkut Alpo, kemudian juga pengolahan makanan hasil laut. Kemudian untuk sosial seni, pendidikan dan budaya, Bapak-Ibu sekalian, ini ada perubahan masyarakat dalam era revolusi digital, kemudian juga ada penguatan demokrasi Indonesia, ada penguatan sistem ekonomi inklusif dan maritim masyarakat, kemudian inovasi dan pengayaan seni serta industri kreatif, penguatan peran Indonesia di tingkat global dan regional dan global. Kemudian yang terakhir adalah multidisiplin, ini terkait dengan satelit, kemudian indraja, pengindraan jauh, kemudian smart water management system, ke stunting dan juga keanekaragaman hayati. Ini adalah 9 fokus, 9-9 fokus dengan 49 target, plus karena tadi ada beberapa yang ditambahkan, termasuk adalah logam tanah jarang. Kemudian yang terkait dengan COVID, ini ada skema programnya, ada 3 Bapak-Ibu sekalian, tandingnya ada 5, tapi sekarang dijadikan 3, karena sosial humanora nanti terkait COVID, juga bisa menggunakan yang dari PRN, Bapak-Ibu sekalian. Begitu juga yang lainnya, ALKES misalnya, itu bisa menggunakan dari yang PRN, karena ALKES juga bukan hanya untuk COVID. Sedangkan untuk yang terkait dengan COVID ini adalah vaksin, kemudian screening dan diagnosis, kemudian juga obat dan terapi terkait dengan COVID-19. Nah, bagi Bapak-Ibu sekalian, yang kemarin sudah mendapatkan perdanaan terkait dengan COVID, untuk multi-years, untuk 2022 tetap harus mengajukan proposal lagi Bapak-Ibu sekalian, karena nanti akan ada perubahan-perubahan terkait dengan kontrak dan lain-lain. Kemudian ini adalah persyaratan pengusulan untuk mendapatkan perdanaan PRN maupun COVID-19. Pertama pengusulnya adalah penelitian dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi masyarakat. Kemudian ketua tim penelitian, ini berpendidikan S3. Jadi mau tidak mau, yang kemarin S2, ini harus berubah menjadi S3. Mudah-mudahan mereka yang kemarin S2, sekarang sudah lulus dari S3-nya, sehingga bisa terus melanjutkan sebagai ketua tim penelitiannya. Kemudian juga penelitian maksimal terlibat dalam dua usulan proposal, satu sebagai ketua, dan satu lagi sebagai anggota. Ketua tim penelitian, memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. Jadi dilihat dari rekam jejaknya, apakah memang peneliti tersebut sudah biasa meneliti terkait dengan kegiatan yang diusulkan. Kemudian juga substansinya, proposal diusulkan harus sesuai dengan fokus tema topik riset. Ini harus sesuai dengan Permen Riset Teknik T. nomor 38 tahun 2019, atau untuk riset COVID-19 dan sejenisnya. Jadi ada, untuk yang PRN ya, memang harus melihat juga Permen Riset Teknik T, targetnya itu apa. Jadi di dalamnya situ ada target terkait dengan produknya, yang produk riset maupun produk inovasinya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, di dalam website kita juga, di dalam template ya, template untuk, apa namanya, untuk proposal, penyusunan, sistematika penyusunan proposal, di dalamnya juga sudah kita ringkas, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bisa melihat di dalamnya, fokus bidangnya apa, kemudian juga produknya apa, kemudian juga target capaian risetnya apa, target capaian produk inovasinya juga apa. Nah di situ Bapak-Ibu sekalian bisa melihat produk apa yang menjadi targetnya. Kemudian juga proposal diajukan harus bersifat original, artinya bukan menciplak dari proposal orang lain. Usulan proposal riset harus sesuai dengan kompetensi ketua dan tim perisetnya. Jadi sesuai dengan tugas atau peran di dalam usulan kegiatan tersebut. Secara administrasi ya, proposal juga harus disusun sesuai dengan sistematika proposal yang telah ditentukan. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli. Asli ini bisa tanda tangan dari atasannya, asli ya, cap basah, ataupun dengan digital, juga tidak apa-apa Bapak-Ibu sekalian. Digital itu maksudnya yang apa namanya, yang asli ya, bukan digital skenan, bukan seperti itu. Kemudian kekayaan intelektual hasil dari program flagship PRN maupun dari riset COVID-19 akan diatur dengan perjanjian antara berit dan penerima pendanaan seketika akan kontrak. Nah pendanaan Bapak-Ibu sekalian, pendanaan yang dapat digunakannya adalah untuk pembelian bahan, perjalanan terkait riset, serta tenaga lapangan yang memang tidak bisa dilakukan oleh para peneliti ataupun oleh para misalnya mahasiswa magang dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan ya, seperti misalnya kulit panggul dan sejenisnya. Jadi sangat selektif sekali terkait dengan tenaga lapangan. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan sarana-perasarana, silakan Bapak-Ibu sekalian menulis ya, di dalam proposalnya, sarana-perasarana apa yang dibutuhkan. Kalau memang Bapak-Ibu sekalian pun sudah punya di labnya, itu tidak apa-apa ya. Tetapi ketika belum ya, dibutuhkan sarana-perasarana lab ya, silakan ditulis di dalam proposalnya ya, sarana-perasarana lab apa yang dibutuhkan. Nanti ketika kita mereview ya, nanti kita lihat apakah kita bisa apa namanya, pengadaan terkait dengan sarana-perasarana tersebut ya. Jadi ini jadi pertimbangan juga untuk kita adakan sarana-perasarana tersebut. Kemudian dana ini tidak dapat digunakan untuk honor periset ya. Juga untuk pembelian mesin, peralatan, biaya publikasi ya, karena memang kita sudah ada slot-slot masing-masing ya. Kalau dia terkait dengan, dapat penelitian terkait dengan obat-obatan, untuk uji klinis kita siapkan sudah untuk uji klinisnya. Ya, ada pendanaan khusus. Kemudian untuk misalnya perlu ekspedisi atau apa namanya, eksplorasi ya, kita juga sudah siapkan pendanaan khusus untuk itu ya. Sementara yang lainnya, apa, pendana-pendanaannya untuk PRN ataupun COVID ini tidak bisa diberikan. Biaya seminar ya, ini juga kita sudah ada di pendanaan lain ya. Kemudian pembelian lahan, pembuatan atau sewa bangunan ya. Pekerjaan sipil, ya ini sangat tergantung sekali ya, pendanaannya. Kemudian perjalanan yang tidak terkait dengan riset. Misalnya perjalanan seminar atau perjalanan apa yang tidak langsung terkait, ini tidak bisa digunakan juga. Jadi hanya bisa untuk ya, seperti yang disampaikan ini, pembelian bahan, perjalanan langsung terkait dengan riset, kemudian tenaga lapangan yang sangat selektif. Kemudian ini adalah sistematika proposalnya Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa di-download di website kita terkait dengan pendanaan RISNOV ya. Nah ini kurang lebih sistematikanya seperti ini ya. Ada judul, abstrak, pendahuluan, penduduknya peta jalan dan nilai strategis, metodologi, jangka waktu pelaksanaan riset, luaran ya, kemudian jadwal kegiatan. Dan kegiatan ini bisa sampai 2024 Bapak-Ibu sekalian. Jadi silahkan ya, jadi bukan hanya satu tahun tetapi sampai 2024. Jadi tahun jamak ya, seperti itu. Sehingga target-targetnya juga mungkin ada target sementara adalah per tahun, kemudian ada target sampai 2024-nya. Kemudian daftar pustaka, kemudian anggaran, kemudian juga tim periset. Tim periset ini tolong dijelaskan secara dektil apa tugas masing-masing ya. Sangat jelas gitu ya, dan termasuk nama dan perannya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Kalau CV tidak perlu dilapirkan karena memang setiap anggota tim, setiap ketua dan anggota tim periset yang mau dilibatkan harus didaftarkan di dalam website kita. Sehingga nanti para juri ataupun tim reviewer itu sudah bisa melihat langsung CV-nya ya. Jadi tidak perlu ditulis CV tapi sudah ada di dalam data kita. Nah karena itu Bapak-Ibu sekalian, ketika mengisi biodata di website kita, itu tolong disampaikan dengan detil sekali ya. Proposal apa namanya, kegiatan-kegiatan apa yang pernah dilakukan, kemudian juga publikasi-publikasi apa yang telah di publish ya, kemudian juga patent, HKI, apa yang telah dimiliki, itu silahkan diisi selengkap-lengkapnya di biodata Ibu Bapak sekalian. Karena ini akan menjadi rujukan untuk seluruh skema kita. Bukan hanya PRN, bukan hanya COVID, tetapi juga terkait nanti dengan insetif-insetif lainnya ya, misalnya tadi seperti tadi hari layar, kemudian juga ekspedisi, ataupun nanti apa namanya, terkait dengan manajemen talenta, itu juga nanti akan ada kaitannya dengan CP Bapak-Ibu sekalian. Nah kemudian ini tata cara pengusulannya Bapak-Ibu sekalian ya, Bapak-Ibu sekalian dapat membuka laman kita, website kita di HTTPS ya, jadi yang lupa ada S-nya ya, ini Bapak-Ibu sekalian sering salah di disininya ya, jadi langsung HTTP titik 2 WW ini nggak bisa Bapak-Ibu sekalian, harus HTTPS titik 2 garis miring pendanaan minus risk nov titik brin titik go titik id jadi ini harus hati-hati membuka alamatnya Bapak-Ibu sekalian, kemudian nanti silakan pilih PRN atau pilih COVID di dalamnya ya, kemudian nanti Bapak-Ibu sekalian melengkapi berkas dan mengunggah dokumen-dokumennya Bapak-Ibu sekalian. Pada timeline-nya Bapak-Ibu sekalian, pada dasarnya kita menerima proposal sepanjang tahun Bapak-Ibu sekalian, selama pendanaannya masih ada. Dan ini ada deadline-nya untuk seleksi tahap pertama, itu nanti di tanggal 27 sampai 30 Desember rencananya, karena itu deadline proposalnya adalah tanggal 26 Bapak-Ibu sekalian. Nanti ketika selesai deadline ini, kita review, kemudian nanti kita buka lagi untuk yang tahap keduanya. Dan ini insya Allah penetapan pertama akan kita tetapkan pada Januari 22, penetapan pertama, dan ini Bapak-Ibu sekalian sudah bisa langsung melaksanakan kegiatannya. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, silakan nanti Bapak-Ibu sekalian, inti daripada PRN ini ada di Permen Ristek Dikti nomor 38 tahun 2019 yang dapat Ibu download di berbagai website, silakan seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan kita perdalam dengan tanya-jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, ini ada alur pelaksanaan kegiatannya. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hotma Twardawlai untuk paparan Bapak. Nah, ini sudah cukup banyak Pak dan ini sepertinya mungkin sangat dinanti-nanti oleh Bapak-Ibu Perisat karena ini kami sudah menyediakan seribu kuota dan ternyata penuh sekali Pak Hotma. Iya, sudah seribu. Iya, baiklah, tapi ini mungkin saya mohon izin Pak Hotma untuk menyampaikan sedikit karena ini terkait dengan teknis. Jadi mungkin nanti Bapak-Ibu yang menanyakan apakah nanti di website itu Bapak-Ibu misalkan melakukan verifikasi atau approval instansi itu maka nanti akan dilakukan verifikasi oleh pengelola. Jadi nanti Bapak-Ibu mohon tunggu karena nanti akan diproses oleh pengelola. Mungkin itu Pak Hotma nah ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya dan mohon izin mungkin nanti ada beberapa yang akan saya gabung karena mungkin pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi ini terkait dengan pendanaan atau anggaranya Pak Hotma jadi Bapak-Ibu menanyakan apakah ada batas atasnya atau seperti apa namanya misalkan di SBK itu ada kuatannya Pak Hotma ini untuk PRN yang ini. Untuk PRN maupun COVID kita tidak sesuai dengan SBK jadi silakan Bapak-Ibu sekalian mengajukan ya karena yang tadi ya seperti yang katakan pendanaan itu hanya untuk bahan untuk penelitian kemudian adalah terkait dengan perjalanan yang terkait langsung. Jadi sangat selektif pendanaannya silakan Bapak-Ibu sekalian apa namanya mengajukan proposalnya. Tetapi apa pada intinya bukan kita bikin produk utuh yang ada tetapi kita lihat daripada teknologi kunci yang dibutuhkan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Bapak jadi ini mengenai tema-tema yang mungkin ada di PRN jadi misalkan bagaimana dengan energi terbarukan yang dari laut seperti gelombang dan arus laut ini apakah mungkin Bapak-Ibu bisa memasukkannya ke tema energi atau ke maritiman kemudian juga misalkan Bapak-Ibu ingin meneliti tentang eksplorasi atau eksploitasi migas tapi ini tidak terteras secara eksplisit di lampiran Permen Ristek Dikti nah ini bagaimana Pak Hotman? Ya, memang di Permen Ristek Dikti sudah ada target-target outputnya jadi untuk sementara kita menggunakan hal tersebut ya karena kalau memang semua kita masukkan tidak lagi namanya prioritas riset nasional untuk sementara yang ditetapkan secara nasional adalah yang ada di dalam Permen Ristek Dikti nomor 38 tahun 2019 secara nasional ditetapkan dari hasil rakor riset dan pengembangan waktu itu ya seperti itu terima kasih baik Pak kemudian selanjutnya ini mengenai misalkan mekanisme dan kriteria seleksi proposal Pak jadi apakah rekam jejak tim per riset ini akan menjadi faktor utama dalam penilaian proposal dan jika demikian apakah para peneliti yang nantinya memiliki rekam jejak riset yang panjang ini peluangnya lolos lebih besar dibandingkan dengan peneliti pemula ya memang seperti itu ya tetapi bukan artinya risetnya sudah panjang sudah banyak riset kemudian dia akan menang belum tentu ya tentu nanti akan kita lihat proposalnya kemudian juga rekam jejaknya apakah mendukung untuk judul kegiatan yang akan dilakukan seperti itu bisa jadi orang mempunyai rekam jejak yang panjang tapi bidang lain misalnya ya tidak ada hubungan dengan kegiatan riset tersebut maka tentu akan kalah juga dengan yang pemula yang memiliki riset misalnya di S1, S2, S3-nya terkait dengan penelitian tersebut itu misalnya mungkin dia akan lebih unggul daripada orang yang penelitiannya sudah banyak tetapi tidak ada hubungan dengan kegiatan diajukan juga dilihat dari rekam jejak para anggotanya apakah anggotanya ini itu mendukung untuk kegiatan yang akan dilakukan selain itu juga dari pendanaannya juga apakah bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan pelanjang bahan dan lain-lainnya seperti itu dan juga tentu tadi metodologinya dia kemudian target capaian harus kita lihat juga target capaiannya apa seperti itu baik Pak nah kemudian masih terkait untuk yang kriteria tadi Pak jadi ini mungkin bisa bersifat usulan juga Pak jadi mungkin bahwa peneliti utama yang disyaratkan saat ini adalah S3 sedangkan mungkin jumlahnya terbatas begitu Pak jadi kemudian juga jumlah peneliti yang mungkin tadi sempat dibatasi ya Pak beberapa orang nah ini mungkin bagaimana Pak ya memang kebijakan dari Brin sendiri ya yang menjadi ketua tim itu adalah S3 ya itu sudah ada kebijakannya seperti itu dan beberapa kali Pak Kepala juga sudah menyampaikan nah kemudian terkait dengan apa tadi Mbak Dungki yang berikutnya terkait dengan apa tadi saya lupa terkait dengan sebentar Pak saya sudah lihat ya oh iya baik jumlahnya Pak jumlah anggota penelitian jumlahnya itu memang di website 6 ya tapi tadi saya sudah minta ke programmer melalui staff saya untuk supaya PRN ini lebih dibebaskan gitu ya jadi hanya tidak terbatas sampai 6 jadi kita tunggu ya programmer kita untuk berubah itu baik Pak terima kasih sudah sudah katanya sudah dirubah oh baik mungkin Bapak Ibu Perisat nanti bisa mengecek kembali di apa namanya di tampilan website bahwa untuk anggota peneliti itu sudah bisa lebih dari 6 baik nah kemudian ini Pak karena kan di tahun 2021 ini kan ada PRN BOPTR jadi Bapak Ibu Perisat juga ingin mengetahui apakah ini jelas ada perbedaannya kemudian jika sudah menerima di tahun 2021 apakah atau bagaimana mekanismenya untuk yang pengajuannya di 2022 yang BOPTN tetap boleh mengajukan mengajukan melalui LPDP ini jadi tidak berhubungan langsung dengan pendanaannya adalah pendanaan melalui LPDP bukan pendanaan melalui BOPTN lagi tapi kalau memang Kemendiku tetap mengadakan seperti itu juga tidak apa-apa juga tetapi silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau melanjutkannya di PRN dari BRIN ini silakan dilanjutkan karena memang merupakan bagian daripada riset kita juga dan pendanaan ini bukan hanya untuk BRIN atau non perguruan tinggi tetapi juga untuk seluruh perguruan tinggi juga silakan baik Pak ini kemudian sedikit beralih Pak untuk yang topik yang COVID jadi ini Ibu Inge Damanti menanyakan jika akan meneliti mengenai topik yang terkait health system recovery atau resilience tetapi sepertinya ini belum di cover begitu Pak di skema COVID yang saat ini mungkin mohon tanggapan Bapak ya memang kemarin juga dimasukkan ada ya tetapi oleh Pak Kepala memang tiga inilah yang cukup penting untuk COVID segera dilakukan untuk yang lainnya bisa pakai pendanaan yang lain seperti itu baik Pak ini juga masih terkait dengan topik COVID dari Ibu Ana apakah bisa jika beliau dari latar belakangnya itu keperawatan kemudian ingin merancang model persuasif untuk meningkatkan program vaksinasi ini apakah bisa Pak Hotma masuk dalam skema konsorsium COVID yang berupa tema vaksin membawa tanggapan Pak Hotma tema vaksin ini kan membuat vaksin ya adalah untuk pembuatan vaksin bukan untuk yang lainnya ya tapi kalau memang tadi terkait dengan PRN atau yang lainnya tinggal kaitannya dimana gitu ya silahkan baik kemudian satu lagi Pak masih mengenai riset COVID-19 dari Bapak Nanang Fahrudin beliau menanyakan apakah betul tidak diperbolehkan untuk penelitian uji praklinik atau hewan uji dan uji klinik suatu calon obat dalam ekstrak tumbuhan obat misalkan beliau ada kandidat obat untuk COVID-19 yang memerlukan uji praklinik dan klinik nah ini skema apa yang cocok sudah disepakati di BRIN bahwa untuk uji klinis kita sudah punya pendanaan khusus jadi silahkan terkait dengan COVID-19 juga terkait dengan lain-lainnya itu ada pendanaan skema fasilitasi pengujian riset dan inovasi terkait dengan kesehatan itu kita punya dana 100M kurang lebih ya jadi Bapak Ibu sekalian silahkan mengajukan melalui apa namanya skema tersebut dan skema tersebut juga kita buka pada bulan ini juga sedang dibuka penutupannya juga sama tanggal 26 Desember jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mengakses skema tersebut baik terima kasih Pak kita kembali sedikit Pak ke kriteria pengusulan proposal jadi Bapak Ibu menanyakan apakah misalkan satu ketua sudah mengajukan proposal di BRIN ini apakah mereka atau beliau bisa mengajukan juga sebagai ketua di proposal BRIN yang lain Pak boleh boleh tadi seperti tadi misalnya di PRN mereka melakukan penelitian dengan skema misalnya yang kesehatan misalnya kesehatan atau obat-obatan kemudian mengakses pendanaan dengan uji klinisnya itu boleh jadi seperti itu jadi baik baik dia sebagai ketua di PRN-nya maupun ketua di uji klinis atau tadi ketua di PRN kemudian dia mengakses juga terkait dengan pendanaan eksplorasi atau eksploitasi misalnya itu juga boleh seperti itu jadi memang pendanaan itu macam-macam jadi tinggal bagaimana mengumpulkannya kalau memang belum ada tapi kalau sudah ada kan enak misalnya tadi publikasi mungkin ada di skema pendanaan yang lain seperti itu baik terima kasih Pak Horma kemudian kita menanyakan tentang honorarium atau komponen di pendanaannya itu jadi apakah nanti untuk honor itu masih diperbolehkan kemudian juga biaya-biaya lain seperti biaya publikasi misalkan biaya membantu peneliti ini apakah bisa tercover juga di dalam pendanaan tersebut Pak ini tidak bisa jadi tidak ada honor lagi baik untuk BRIN maupun non-BRIN tidak ada honor di PRN ini kemudian juga biaya publikasi itu tidak ada juga biaya seminar juga tidak ada jadi hanya seperti tadi katakan yaitu belanja bahan kemudian juga biaya perjalanan yang langsung terkait dengan riset kemudian biaya tenaga lapangan yang memang benar-benar organ itu hanya itu saja yang bisa didanai demikian Mbak Duki baik terima kasih Pak Otma kemudian ini Pak Ibu Reta Haterina menanyakan jadi beliau sudah pernah mendapatkan pendanaan di LPDP tahun 2020 ini apakah boleh didaftarkan lagi dengan ketua tim riset yang berbeda karena ketua tim sebelumnya belum berpendidikan S3 silahkan boleh boleh seperti itu karena kan persyaratan sekarang S3 S3 nanti biar yang belum S3 ini sekolah dulu lah supaya cepat menjadi S3 juga nanti dibantu untuk risetnya demikian baik Pak Otma terima kasih nah ini mohon izin Pak sepertinya kembali lagi tadi ke kriteria mengenai S3 ini jadi Bapak Ibu masih banyak yang menanyakan jadi untuk kriteria S3 ini apakah khusus untuk ketua penelitinya saja atau untuk anggota-anggotanya pun juga harus berpendidikan formal S3 hanya untuk ketua untuk ketua risetnya saja S3 ya yang berikutnya S2 boleh anggota tim ya baik Pak nah kemudian mengenai skema PRN ini Pak ini kan juga mengusung konsultorsium atau kolaborasi nah ini apakah dapat diajukan lintas universitas ya ini boleh lintas universitas ya karena memang kan apa jiwanya daripada PRN ini kan kebersamaan ya sinergi antar apa antar apa peneliti antar riset ya itu memang dideklar dalam peraturan presidennya juga ya baik di peraturan presiden maupun PEMN Risteknya ya itu adanya sinergi penelitian ya nah karena itu ya sangat disarankan sekali memang dengan lintas apa namanya institusi ya seperti itu baik Pak Adma terima kasih nah kemudian ini ada Ibu Rizatu Sofiati jadi beliau mau informasi Pak apakah untuk yang skema di 2022 ini apakah masih akan sama untuk yang sebelumnya jadi masih ada WP WPS atau WP kemudian juga skema koordinatornya apakah masih ada juga Pak nah ini memang berbeda dengan tahun lalu dengan sekarang ya dengan yang 2022 ini ini tidak lagi model seperti tahun lalu ya yaitu ada koordinator dimana kita mengakses semuanya melalui koordinator kalau sekarang ini terbuka sekali Bapak Ibu sekalian ya yang penting bagaimana target daripada PRN ini tercapai jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian mengajukan proposal utuh seluruhannya atau juga bagian-bagian saja yang untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang tadi merupakan target daripada produk PRN tetapi Bapak Ibu sekalian tetap nanti dalam pelaksanaannya ya WBS WP ini kita lihat dalam proposalnya jadi bisa jadi satu proposal utuh yang di dalamnya nanti ada beberapa WP beberapa WBS maupun beberapa WP tentu nanti akan kita lihat bagaimana sinergi ya antara teman-teman di berbagai unit kerja atau beberapa institusi ini bersama-sama sinergi untuk mencapai target daripada PRN jadi tetap model WBS WP ini tetap digunakan tetapi bukan lagi untuk banyak proposal tetapi untuk satu proposal untuk satu proposal bisa jadi proposal yang sama diajukan oleh tempat lain untuk dengan lengkap dengan WBS dan WP-nya jadi sangat memungkinkan seperti itu baik Wawatman terima kasih kemudian untuk ketua pengusul Pak ini apakah misalkan boleh dari perusahaan swasta selama punya unit RN boleh ya tapi apakah untuk yang dari perusahaan juga masih perlindungan S3 ya Pak terima kasih baik ini Bapak Ibu sepertinya masih banyak Pak yang menanyakan tentang komponen pendanaannya terutama untuk yang honor kemudian baik Pak kalau untuk perjalanan dinas Bapak yang pengambilan sampel ini apakah nanti diperbolehkan di cover di pendanaan ini Pak pengambilan sampel misalnya apa laut kan kita ada hari layar jadi silahkan menggunakan skema fasilitasi hari layar pengambilan sampel di hutan misalnya itu silahkan kita ada pendanaan ekspedisi dan eksplorasi untuk seperti itu baik Bapak kemudian ini karena masih Bapak Ibu juga menanyakan untuk panduannya ini apakah sudah bisa diunduh atau sudah di upload oleh pengelola Bapak di dalam web pendanaan itu ya secara ini panduannya sudah ada sebenarnya tetapi ada beberapa hal yang memang perlu ada kepastian lagi jadi nanti akan kita upload tapi untuk sementara apa namanya untuk apa namanya pelaksanaannya cukup yang sudah kita upload di pendanaan risk-tops itu sendiri ya jadi silahkan dilihat itu sudah cukup mewakili pertanyaannya demikian baik Pak terima kasih kemudian ini dari Ibu Restuning Widiasih beliau bertanya beliau akan mengajukan untuk penelitian alat di teknik yang sudah berkontrak dua tahun sebelumnya dengan Brina ini jika melihat dari yang skema PRN atau COVID ini kategori alakas itu tidak ada apakah beliau masih bisa mengajukan misalkan di bidang IoT apakah itu nanti masih menjadi prioritas deteksi itu untuk apa ya sepertinya mungkin alat deteksi ya Pak ini maksudnya deteksi apa itu COVID tidak terlalu dijelaskan kalau terkait dengan COVID kelihatannya sudah cukup jadi bisa menggunakan skema yang lain bukan di skema PRN baik Bapak ini kemudian yang bertanya Bapak dari Ibu Mutmainah ini bagaimana sistematika untuk pemilihan riset yang akan dipilih Pak dari pengusulan proposal ini apakah bukan ditangkapannya dari Pak bagaimana menurut sistematika untuk pemilihan riset yang akan dipilih Pak mungkin yang proposal-proposal yang mungkin bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk didanai ya itu kan ada tadi dalam judul-judulnya sesuai dengan judul-judulnya kemudian bahwa proposal yang diajukan itu memang akan menyelesaikan produk yang ditargetkan tahun 2024 ya itu konjinya seperti itu ya sesuai dengan apa namanya yang kita lampirkan di dalam sistematika penulisan proposalnya ya di dalamnya ada judul-judulnya nah apakah proposal Bapak Ibu sekali ini akan menyelesaikan hal tersebut dan seberapa cepat dan berapa akuratnya ya untuk penyelesaian itu itu Mbak Duki baik Pak Otma kemudian terkait dengan pembukaan proposal Pak ini kan disebutkan bahwa 26 Desember untuk yang tahap pertama nah ini apakah nanti akan ada pembukaan lagi dan seperti apa dalam setahunnya akan ada berapa kali pembukaan proposal ya pembukaan proposal akan ada sepanjang tahun selama masih ada pendanaannya selama masih ada pendanaannya setidak-tidaknya akan ada kalau memang dananya itu kita bagi rata ya maka akan bisa jadi sekitar 4 atau 5 kali ya kita akan melakukan seleksinya tetapi pembukaan proposal akan sepanjang tahun ya hanya seleksiannya nanti kita ada secara periodik demikian baik Pak Otma ini kita kembali ke komponen pendanaan Pak jadi dari Bapak atau Ibu Indra Saptiama ini beliau menanyakan apakah nanti dana PRN dapat digunakan untuk pembayaran honor narasumber yang berasal dari luar BRIN karena misalkan masih ada diskusi-diskusi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pihak luar tidak bisa untuk narasumber seperti tadi dikatakan hanya belanja bahan kemudian perjalanan apa namanya perjalanan yang terkait langsung riset untuk itu narasumber nanti bisa minta ke tempat lain seperti itu baik Pak baik Pak kemudian ini mengenai detail atau pengajuan proposal PRN ini apakah nanti rekam jejak yang dituliskan dalam CV itu ada batasannya misalkan dalam 5 tahun terakhir atau bisa saja Bapak Ibu Perisat ini sebetulnya sudah memperoleh patent atau invensi besar lainnya tapi sudah didapatkan lebih dari 5 tahun belakangan ini Pak silahkan dimasukkan saja nanti kan jadi pertimbangan untuk oleh tim reviewer jadi silahkan mengasuk sebanyak-banyaknya data Bapak Ibu sekalian terutama yang memang terkait dengan yang diusulkan kalau memang tidak terkait atau masih jauh juga tidak apa-apa tapi itu jadi pertimbangan nanti ketika kita untuk mereview Bapak Ibu sekalian mengambil skema yang lain karena skema lain juga ada Bapak Ibu sekalian belum tentu Bapak Ibu sekalian hanya mengambil satu skema nanti ada skema lain karena itu silahkan Bapak Ibu sekalian selengkapnya isi CV dari Bapak Ibu sekalian sehingga itu jadi bahan pertimbangan mungkin juga nanti ketika melihat CV-nya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kami tugaskan ke Bapak Ibu sekalian ketika melihat rekode Bapak Ibu sekalian sangat baik sekali seperti itu baik terima kasih kemudian berikutnya dari Ibu Atin Priyanti Balit Bangtan bagaimana keterkaitan output yang telah dihasilkan dalam PRN 2020 dan 2021 yang lalu apabila sekarang diusulkan secara skema kompetitif hal ini utamanya adalah untuk produk akhir yang berupa bibit unggul ternak karena berarti kolaborasi menjadi tidak wajib karena sudah terlepas antara WP dan WBS yang nantinya untuk skema PRN 2022 mohon tanggapan Pak silahkan Bu Atin walaupun tadi terlepas seperti itu tapi kan tetap bisa kolaborasi dalam satu proposal satu proposal atau beberapa proposal silahkan lebih bagus menurut saya jadikan satu proposal saja yang hasil kemarin itu digabungkan dan jangan lupa saya lupa lagi menyatakan ya bahwa di proposal itu bukan hanya kita lihat daripada track record atau tekan bijak penelitinya tetapi atau risetnya tetapi juga akan menyejak penelitian yang telah dilakukan riset yang telah dilakukan karena itu tadi misalnya Bu Atin ya sudah melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan PRN ini kan cukup dua tahun kurang lebih ya hasilnya juga sudah ada nah ini dituangkan ke dalam proposal Bapak Ibu sekalian ya sehingga nanti ini menjadi pemikiran kita oh ini mereka sudah melakukan dan ini merupakan kelanjutan daripada riset-riset yang lalu dan ini akan menjadi penilaian yang luar biasa artinya Bapak Ibu sekalian telah melakukan risetnya sekarang adalah kelanjutannya apalagi juga tadi ditambah rekam jejaknya yang luar biasa tentu ini jadi pertimbangan yang sangat penting buat kita jadi rekam jejak penelitinya dan juga rekam jejak penelitiannya ini sangat penting Bapak Ibu sekalian baik terima kasih Pak Hotma kemudian untuk pengusulan proposal Pak apakah nanti di dalam proposalnya itu ada usulan RAB atau target outputnya juga ini apakah harus dibuat selama 3 tahun atau hanya untuk tahun 2022 saja ini dibuat sepanjang waktu yang diinginkan karena ada multi-ers misalnya 3 tahun berarti diisi 3 tahun formatnya sudah ada di template yang kita berikan jadi di website itu bisa dilihat nanti ada di bawahnya download template misalnya seperti itu jadi silahkan Bapak Ibu sekalian ambil dari website kita ya demikian baik Pak Hotma kemudian ini mengenai TKT Pak jadi apakah di dalam PRN ini nanti ada penilaian khusus gitu misalkan apakah ada target TRL atau TKT yang sudah mencapai TKT berapa ini yang nanti menjadi syarat dari PRN ini Pak tidak ada syarat karena beberapa waktu lalu dikatakan bahwa bisa dari hulus sekali atau sudah mendekati hilir tetapi karena kita punya target apa namanya target produk hasil riset maupun hasil inovasi maka sedapat mungkin untuk 2024 itu sudah ada bentuknya seperti itu baik Bapak ini kemudian ada yang masih menanyakan mungkin terkait dengan pengusulan yang PRN dan COVID di 2020 2021 jadi apakah Bapak Ibu periset ini tetap untuk mengajukan di 2022 dan berikutnya kemudian juga targetnya apakah disesuaikan atau masih sama dengan di proposal awal dulu ya harus disesuaikan ya disesuaikan karena memang sebuah riset itu kan kadang-kadang ada yang tercapai yang agak lambat targetnya misalnya 2021 kita dapat C misalnya target kita ternyata karena ada pandemi atau apa hanya dapat B target kita tetapi bisa juga dia cepat misalnya seperti IT dan lain-lain dia bisa sampai sudah sampai E misalnya ya seperti itu jadi tetap harus penyesuaian per tahun setiap tahun nanti dievaluasi untuk melihat capaiannya kemudian nanti penyesuaian penyesuaian terkait dengan target-target tahun berikutnya seperti itu baik Pak Hotma kemudian ini sedikit teknis Bapak jadi untuk penyusunan RAB ini apakah nanti acuannya masih menggunakan SBU atau SBM dari Kemen KU dan apakah nanti dalam pelaksanaannya itu pencairan dananya itu akan tetap dikirimkan atau ditransfer ke instansi masing-masing jadi ke instansi penerima ya tentu akan dikirim ke instansi penerima seperti itu dari LPDP ke instansi penerima sedangkan RAB tidak berubah seperti dulu juga jadi sesuai dengan skema yang kita sampaikan seperti dulu itu Pak Nuki baik Bapak dan ini sedikit mengklarifikasi kembali Pak jadi masih yang terkait PRN ini apakah nanti usulan proposal yang baru ini mengacu pada WBS yang sudah ada di PRN sebelumnya atau boleh berpindah untuk topik lain Pak dan apakah WBS PRN tersebut harus dicantumkan juga di dalam proposal kalau beralih ke topik lain tentu rekam jejak penelitiannya tadi hilang jadi sedapat mungkin tetap dalam koridor yang telah dilakukan seperti itu Pak Nuki baik Pak kemudian ini dari Bapak Fredy dari ITS terkait penelitian pada tema pangan apakah akan termasuk riset yang terkait buku untuk optimasi pertumbuhan gimana Pak Nuki terkait penelitian pada tema pangan ini apakah nanti riset-riset yang misalkan terkait dengan pupuk untuk optimasi pertumbuhan ini juga bisa di cover Pak dalam PRN ya tergantung tadi apakah memang dalam pupuk misalnya cabai dan lain-lain ya atau itu kalau terkait bisa di cover juga baik Pak kemudian ini dari Bapak atau Ibu Liz bolehkah persyaratan kepala tim itu bukan S3 tetapi jabatan fungsionalnya sudah perekayasa ahli utama ya mesti S3 tadi sudah dikatakan seperti itu ya baik mungkin Bapak Ibu yang nanti akan menanyakan kembali bahwa ini sepertinya memang kriteria yang yang sudah ditetapkan Pak jadi Bapak Ibu tetap harus mengajukan untuk Ketua Perisatnya ini dengan pendidikan formalnya S3 tetapi di anggota penelitinya itu bisa kurang dari S3 baik terima kasih Pak Hotma silakan bagaimana Mbak Duki tadi iya Pak Pak kemudian ini dari Ibu Ida Hamidah apakah target riset di luar 49 target PRN itu masih boleh diusulkan juga dalam proposal PRN ini Pak tidak bisa Mbak Duki kecuali tadi tambahan logam tanah jarak ya kemudian untuk terkait penelitian multi-years apakah akan tetap mengajukan proposal tiap tahun atau cukup di tahun usulan di awal tahun usulan saja Pak di awal tahun usulan saja ya nanti akan direview berikutnya capaian-capaian seperti itu baik Pak baik 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 mohon izin Bapak saya masih menyortir pertanyaan karena ini sebetulnya tadi sudah banyak yang dijawab jadi mengenai komponen pendanaan kemudian juga beberapa hal teknis nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh pengelola bagaimana cara kontaknya jika mengenai ada kesulitan dalam unggah atau melakukan sign in sign up di website-nya kemudian ini dari Bapak Ivan Aziz dari UNHAS beliau bertanya apakah ada kemungkinan penelitian basic science itu juga didanai Bapak dalam skema PRN dan COVID ini ya itu masih bisa didanai ya asal memang terkait dengan langsung terkait dengan output daripada target PRN maupun COVID-19 baik Pak terima kasih kemudian masih dengan PRN jika akan mengusulkan penelitian mengenai alat kesehatan apakah ini juga dapat masuk Pak ke PRN jadi tidak hanya ke COVID saja ya di PRN kalau ada juga ARKS ya jadi silahkan dilihat dari apa namanya judul-judulnya ya target-target outputnya itu bisa dilihat baik Pak Atma terima kasih ini dari Pak Samuel beliau bertanya bagaimana teknis pelaksanaan jika pekerjaannya akan direalisasikan ini nantinya seperti pembangunan demo plan nanti apakah pelaksanaannya juga dilakukan dengan proses lelang mungkin Pak Ju silahkan Pak Ju Pak Ju Hartono mungkin tambahkan Pak Ju silahkan Pak Ju iya untuk semua semua penganggaran yang berasal dari APBN itu mengikuti aturan yang berlaku termasuk pengadaan barang dan jasa jadi kalau di atas 200 juta maka sesuai dengan ketentuan itu prosesnya dilakukan dengan cara kompetisi dalam bentuk lelang baik Pak Pak Ju Hartono terima kasih untuk tanggapannya kemudian dari Ibu Maya Sofitri beliau menanyakan apakah di BRIN sudah ada konsorsium-konsorsium penelitian yang saat ini sudah establis dan apakah jika sudah ada beliau bisa bergabung dan terlibat dalam penelitian konsorsium tersebut jika ada baik sepanjang yang saya tahu belum dibentuk lagi jadi konsorsium penelitian itu ada pada zaman Ristek dulu dan saat ini belum terbentuk dalam konsep bahwa itu pembentukannya di level lembaga bukan dalam sebuah program tertentu tapi kalau seperti yang sekarang ini kan bentuknya konsorsium yang sebelumnya ya PRN itu nah yang ada saat ini adalah yang seperti itu kemudian apakah bentuk konsorsium ini akan dilanjutkan dan dimasukkan ke dalam PRN yang sekarang itu mau saya silakan baik terima kasih Pak kemudian dari Bapak Ali Husni bagi para peneliti yang berasal dari kementerian saat ini sedang dalam proses bergabung dengan PRN bila memasukkan proposal di tahun 2022 ini apakah sudah bisa memasukkan proposal apakah Bapak Ibu Perisat ini bisa mengajukan proposal melalui kementeriannya yang dahulu atau lewat BRIN karena proposalnya itu merupakan lanjutan kegiatan dari 2020 2021 mau tanggapannya Pak Hotma atau Pak Iju ini pakai aja yang lama dulu karena belum jelas juga hampir pindahannya tetapi nanti ketika apa namanya sudah berpindah tentu kita kontraknya akan berbeda juga seperti itu baik terima kasih terima kasih Pak kemudian dari Ibu Nisa Yulianti beliau bertanya apakah ada evaluasi guideline terapi COVID secara invivo dan apakah ini termasuk dalam bidang prioritas COVID ini tidak masuk yang kita mudanai ini tidak masuk dalam situ ini mungkin pakai pendanaan yang lain baik mohon izin Pak Hotma Pak Iju saya mau nyortir dulu pertanyaannya baik ini mungkin pertanyaan teknis tapi sepertinya banyak juga ditanyakan oleh Bapak Ibu Pak Riset jadi nanti untuk lembar pengesahan dari instansi peneliti yang saat ini juga sudah tergabung ke BRIN ini apakah nanti diusulkan menggunakan instansi yang lama atau melalui BRIN kalau dia sudah di BRIN melalui BRIN kalau sudah di BRIN ya baik mungkin yang masih dalam proses transisi gitu mungkin masih menggunakan instansi yang lama begitu ya Pak Iju transisi yang belum ya belum gabung dengan BRIN ya seperti itu kemudian ini dari Bapak Yudistira pada rekam jejak publikasi apakah yang diisi adalah publisher-nya contoh Google Scholar atau detail per artikel publikasi kalau tidak salah linknya ya ada misalnya masukkan nomor apanya di Google Scholar misalnya alamat adresnya kemudian nanti kan otomatis kelihatan itu detail apa aja publikasi-publikasinya begitu juga dengan yang publisher lain juga seperti itu misalnya Google atau apa baik Pak Hartman nah ini dari Bapak Satria Mandala jika sudah memiliki hasil riset COVID tahun 2021 dan ini sudah akan dihilirisasi oleh industri tetapi ternyata industri menginginkan perubahan desain nah ini apakah masih bisa mengajukan proposal lagi Pak dengan desain yang baru ini perubahannya apa minor atau sangat apa namanya sangat apa signifikan nah ini harus kita lihat juga gitu ya kalau memang apa namanya penyesuaian-penyesuaian itu apa ya mungkin bisa pakai penandaan yang lain ya tetapi kalau memang itu strategis sekali perubahannya ya mesti dana besar ya jadi silahkan aja tetapi juga harus ada alasannya bagaimana perubahannya itu ya seperti itu baik terima kasih Pak Hukma kemudian ini banyak pertanyaan dari Bapak Ibu Perisat yang terkait dengan teknis pengisian atau upload proposal dan sign in atau sign up ya di website mungkin Pak Juhartono ada informasi Pak mungkin bagaimana cara mengkontak jika mungkin ada kesulitan masih di mute Bapak Kak Ju masih mute Kak Ju ya ya baik ya jadi sebetulnya kalau apa mengisi mengajukan proposal itu desainnya gak gak complicated kami coba tes berkali-kali itu tidak rumit ya jadi sebetulnya dari sisi itu karena gak banyak yang harus diisi dan kemudian terakhir hanya upload dalam bentuk PDF kalau kesulitan memang kita membuat alamat email silahkan saja meng-email di situ dan kemudian di situ mungkin memasukkan kontak nomor yang bisa dikontak mungkin nanti dari teman-teman sekretariat akan mengontak seperti itu nah berkaitan dengan biodata dan sebagainya kan sudah terdaftar sebetulnya di di akun BRIN ya artinya kalau dari BRIN menggunakan ID dari kepegawai kalau dia harus mengajukan permintaan akun dan di situ sudah memasukkan berbagai data-data pribadi dan itu akan diambil sebetulnya menggunakan itu jadi sehingga pengisian dan pengajuan proposalnya secara prosedurannya cukup sederhana sepanjang kami coba sampai saat ini sistemnya sederhana baik terima kasih Pak Ju kemudian dari Ibu Marisa dari ORIPT beliau menanyakan skema pendanaan pengujian mohon maaf jika ada uji preklinis pada hewan ini apakah boleh dengan skema pendanaan COVID-19 atau di skema yang pengujian kesehatan kemarin Bapak mohon tanggapan Pak Wat yang dengan hewan ini ini bisa dengan PRN itu masih uji praklinis kalau uji praklinis berarti masukkan ke itu kemana namanya ke uji yang skema uji klinis pengujian ke sana Mbak Tungki baik baik Pak terima kasih kemudian bagaimana jika penelitian COVID-19 tetapi melihat dari aspek humanioranya atau sosialnya ini apakah bisa dimasukkan ke skema COVID-19 juga Pak skemanya tadi hanya ada tiga tetapi coba dilihat di skema sosial humaniora di PRN kalau itu bisa masuk silahkan seperti itu tapi kalau di skema COVID-19 tidak ada tetapi kalau memang di PRN ada skema seperti itu bisa diakses ke sana sana kan juga ada sosial humaniora baik terima kasih Pak Hotman ini sebetulnya ini sudah semakin ke bawah tapi Bapak Ibu Presid masih menanyakan juga untuk komponen pendanaannya terutama yang PRN mungkin kalau saya boleh meminta tolong Pak Juhartan apakah bisa mungkin mengulangi sedikit untuk yang komponen pendanaan ini apa saja yang mungkin bisa di cover dari skema pendanaan PRN dan COVID-19 ini Pak ya sebelum tadi sudah dijelaskan Pak Hotman yang pasti pertama itu pembelian bahan yang terbesar akan ada di sana kemudian perjalanan berkaitan riset tentunya untuk berkaitan hanya koordinasi konsolidasi itu tidak masuk ke dalam perjalanan yang berkaitan dengan penelitian risetnya seperti itu jadi perjalanan yang berkaitan langsung itu misalkan pengambilan data memang harus di lapangan pengambilan sampel lapangan misalkan seperti itu juga berkaitan dengan riset seperti itu nah yang ketiga memang tenaga lapangan karena kami ketahui beberapa survei itu dalam kerangka ini itu membutuhkan peralatan yang cukup berat dan peralatan-peralatan itu tentu perlu bantuan pada saat membutuhkan bantuan untuk membawa peralatan tersebut itu memang membutuhkan tenaga lapangan tenaga lapangan ini bisa menggunakan dana dari pendanaan PRN seperti itu jadi tiga komponen itu yang bisa dibiayai baik kalau kalau sebelumnya kan memang ada yang 30% non-nor biaya langsung personil 65% maksimum biaya langsung non-personil dan 5% biaya tidak langsung prosentase itu sudah tidak ada tidak lagi ada prosentase baik terima kasih Pak untuk mengulang kembali sedikit untuk apa namanya komponen pendanaan ini ini ada dari Bapak Saiful Anwar beliau bertanya untuk komoditas PRN sapi apakah harus memilih ras sapi seperti yang telah ditetapkan di PRN sebelumnya seperti sapi pogasi sapi balipolet donggala dan pesisir atau saat ini boleh bebas yang penting sapi mengingat ada ras sapi lain yang mungkin punya potensi besar untuk menghasilkan galur unggul pengantang penyepah ya sapi kita banyak jenis-jenisnya tetapi memang yang utama ada di Indonesia itu yang mana itu mungkin yang perlu kita dorong kalau memang sapi itu memiliki kemungkinan perbanyakan lebih cepat bibitnya lebih dapat diterima di seluruh Indonesia misalnya hal seperti itu jadi pertimbangan tapi jangan sampai terlalu apa namanya spesifik sekali karena kan kita tujuannya adalah bagaimana kita bisa suas badan daging dan lain-lain karena itulah tadi sapi mana yang bisa hidup di banyak tempat dan nyaman sehingga berat badannya bisa besar cepat tentu tadi ada pakannya dan lain-lain dengan bibit unggulnya seperti itu terima kasih pak ini beberapa pertanyaan juga dari bapak ibu perisep jadi untuk kriteria anggota perisep apakah ini diperbolehkan misalkan mahasiswa kemudian juga misalkan anggota peneliti itu berasal dari perguruan tinggi swasta atau non-PTN ini bagaimana pak untuk perguruan tinggi swasta maupun non-PTN itu boleh saja boleh saja ikut kemudian kalau ada mahasiswa boleh ikut sebagai pembantu peneliti seperti itu bukan ikut langsung bukan sebagai peneliti tim risetnya tetapi sebagai pembantu penelitinya baik terima kasih pak kemudian ini terkait pengadaan bahan mungkin pak mohon dibantu dari bapak sasmito selain ditambahkan PPN 10% nantinya apakah boleh ditambahkan peer kanan atau supplier di angka persentase antara 10 atau 15% baik pak juartan sepertinya sedang online baik ini pak sasmito beliau menanyakan mengenai pengadaan bahan ini apakah nanti selain ditambahkan PPN 10% ini apakah boleh juga ditambahkan peer kanan atau supplier ke dalam biaya pengadaan tersebut bapak ya saya kira standar standar pengadaan ya apa tentu lebih baik langsung ke penyedia tanpa harus lewat supplier seperti itu tapi untuk kasus-kasus tertentu kadang-kadang kan memang pengadaan itu dikonsolidasikan sepanjang harganya wajar tentu semua supplier berhak memperoleh keuntungan yang wajar nanti akan dilihat seperti itu nah karena konsolidasi dalam berbagai dalam banyak pengadaan dengan berbagai ragam tipenya tentu agak susah hanya dalam satu sehingga model konsolidasi akan mengambil dari berbagai sumber seperti itu dalam kondisi demikian sepanjang harga dan pengambilan itu di tingkat yang wajar ya sewajarnya seperti itu baik terima kasih Pak Ju kemudian dari Bapak Hwan Karnadi beliau menanyakan jika risetnya itu sudah S3 tetapi terlibat di dalam dua proposal berarti kedua-duanya tidak bisa ketua mungkin maksudnya salah satu menjadi ketua begitu ya Pak Jatma satu ketua satu anggota atau dua-duanya anggota boleh tapi tidak boleh dua-duanya sebagai ketua baik kemudian jika di dalam tim perisetnya itu ada yang bidang keilmuannya tidak sesuai dengan topik penelitian tetapi mengerjakan risetnya itu sesuai dengan kegiatan ini apakah nanti menjadi pertimbangan untuk penilaiannya Pak gimana semisal di tim periset itu ada yang bidang keilmuannya tidak sesuai begitu Pak tapi ada perannya dia sebagai apa di dalam riset itu bukan ada peran nah peran ini apakah cocok dengan apa namanya keahliannya dia seperti itu dengan bidangnya dia atau keahliannya jadi dilihat seperti itu walaupun temanya mungkin tidak langsung terkait tetapi di dalamnya ada pekerjaan yang terkait dengan perannya dia itu bisa boleh baik terima kasih kemudian dari Bapak Faisal Manglana ini terkait dengan pengadaan instrumen yang tadi sempat dijelaskan apakah ada catatan-catatan khusus Bapak mengenai pengadaan instrumen tersebut kalau instrumen khusus tadi seperti dikatakan silahkan ditulis speknya apa bagaimana kegunaannya kalau memang itu penting atau apa nanti jadi pertimbangan kami untuk pengadaannya kalau dia berin tentu taruhnya di berin kalau misalnya dia non-berin maka nanti akan ditaruh tetap ditaruh di berin yang kampus apa namanya yang bidangnya memang cocok sehingga nanti bisa digunakan oleh berbagai pihak juga karena kalau ditaruh tempat lain kan nanti dia perlu tempat juga perlu perawatan juga nanti sangat ribet ya terkait dengan pendanaan perawatan dan lain-lainnya baik terima kasih Pak kemudian dari Bapak atau Ibu Trismillah ini detail teknis juga misalkan seperti alat gelas dan mikropipet itu apakah termasuk dalam bahan habis pakai jadi boleh diajukan atau dimintakan dananya di skema ini bagaimana Pak Pak Ju silahkan Pak Ju ya untuk perawatan itu dibolehkan baik berarti boleh ya Pak ya karena itu mudah mudah harus artinya kan mungkin cepat jatuh pecah dan sebagainya baik kemudian jika untuk biaya analisa misalkan untuk biaya sequencing metagenomik ini apakah juga bisa di cover Pak dari skema pendanaan ini ya kalau memang ini apa namanya kita tidak punya alatnya ya itu nanti kita pertimbangkan ya tetapi kalau memang kita sudah ada alatnya dan juga ada tim kita yang bisa maka kita akan menggunakan yang punya kita seperti itu jadi inilah kerjasama nanti antara BRIN dengan lembaga lainnya di situ baik terima kasih Pak kemudian ini terkait dengan publikasi ini juga tadi beberapa pertanyaan yang saya coba gabungkan bahwa di skema PRN atau COVID ini juga masih ada output tentang publikasi ilmiah tetapi tidak ter cover nanti dananya atau biaya publikasi dan sebagainya yang terkait dengan publikasi dan artikel nah ini Bapak Ibu Perisad mohon info bagaimana nanti cara pengajuan denanya ini kan pendanaan riset PRN ini kan salah satu skema sementara di skema-skema lain ada yang hanya untuk publikasi saja jadi silahkan diakses seperti itu atau mungkin juga dari perguruan tingginya juga ada pendanaan untuk publikasi itu juga bisa silahkan kita hanya menyiapkan terkait dengan tadi untuk belanja bahan untuk melakukan risetnya plus juga tadi perjalanan-perjalanan seperti yang terkait langsung dan juga kalau dibutuhkan kita akan menyiapkan terkait dengan sarana-perlasanan labnya jadi silahkan mencari dari skema lain atau ini juga ada beberapa jurnal yang memang tidak berbayar tapi memang sangat sulit masuk di sana sangat kompetitif sekali tetapi juga ada pendana-pendanaan lain yang memberikan apa namanya pendanaan untuk publikasi seperti dari Siplim Mas atau mana juga ada seperti itu baik terima kasih Pak Hotma mohon izin Pak Hotma ini sudah jam 14 sementara kami kita dijadwalkan sampai dengan 2.15 tapi ini masih cukup banyak pertanyaan mungkin sebetulnya masih beberapa sama dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya ini mohon izin Bapak mungkin sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi mungkin ya silahkan ini satu lagi dari Bapak Saling Mustafa beliau mohon informasi nanti pengusul dari organisasi masyarakat itu seperti apa Pak mungkin mohon info lebih detail silahkan Pak Jul iya penisipnya sama semua diperlakukan sama semua nanti masuk ke dalam webnya kemudian mengikuti perintah di web mengisi data personal tapi karena berada di luar BIN maka sebelumnya mesti melakukan kemintaan akun dulu untuk bisa mengajukan proposal jadi minta akun untuk mengajukan proposal setelah mendapatkan berdasarkan akun itulah kemudian proposal itu diusulkan seperti itu persatuan yang lain tetap mengikuti misalkan ketua penelitinya adalah berpendidikan S3 kemudian rekam jejak lain sebagainya itu sama semua seperti itu terima kasih Pak Johartono satu lagi ini apakah PRN ini wajib ada mitra dari industri dan apakah ya baik itu saja Pak PRN ini apakah wajib melakukan mitra dengan industri Pak ya secara target itu memang wajib secara target tetapi untuk pelaksanaannya bisa tidak bermitra juga tidak apa-apa tapi nanti akan di ujung-unjungnya dia harus bermitra dengan industri juga karena produk kita kan ingin digunakan karena itulah salah satu keutamaannya nanti adanya mitra industri jadi itu juga nilai plusnya bagi proposal Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan tidak adanya industri karena nanti kan mereka yang akan komersialisasi ataupun memperbanyak produk-produk kita baik terima kasih Pak Hotma ini saya coba untuk dua lagi pertanyaan jadi untuk yang terkait kegiatan PRN ini proposal lanjutan di 2022 ini apakah bisa langsung disubmit Bapak tanpa melalui koordinator yang di PRN tahun 2021 iya silahkan langsung aja langsung disubmit tapi harus ada tangan kepala institusinya seperti itu baik terima kasih Pak Hotma dan ini satu lagi terakhir dari Ibu Etik Rohmah jika pengajuan PRN dengan tema keanekaragaman hayati apakah boleh jika hasil sampel dari sampling di lapangan itu dikerjakan di universitas penelitinya hasil sampelnya diperolehkan untuk dilakukan di lembaga masing-masing tetapi kalau memang ingin dikerjasamakan dengan PRN tentu peralatan-peralatan kita kelihatannya akan lebih canggih bahkan kalau perlu ada butuh lagi yang lebih canggih lagi kita siap juga untuk mempertimbangkan pengadaan alat-alat tersebut baik terima kasih Pak Khotma nah ini mungkin sudah sedikit lewat waktunya jam 2 lebih 18 tetapi saya sendiri juga mohon maaf ini mungkin masih banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengetahui lebih lanjut tetapi mungkin belum terjawab dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah sempat dijawab juga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu mungkin sebelumnya Pak Khotma Tua ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan PRN dan COVID ini penerimaan proposalnya bukan hanya satu kali tetapi kita akan lakukan dengan beberapa kali pembukaan karena itu Bapak Ibu sekalian silahkan siapkan juga proposal Bapak Ibu sekalian yang mateng jangan asal masuk saja nanti khawatir asal masuk saja tidak target tetapi ternyata nanti ditolak karena itu juga tolong dibuat proposal yang matang sekaligus juga nanti Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan PRN yang pernah dilakukan juga tadi seperti saya katakan agar rekam jejaknya bukan hanya rekam jejak individu ketua peneliti atau anggota peneliti tetapi rekam jejak dari penelitiannya juga bisa disampaikan dalam proposalnya sehingga kita bisa melihat bagaimana apakah memang Bapak Ibu sekalian penelitiannya searah dengan selama ini yang dilakukan apalagi kalau memang kemarin juga sudah ada PRN jadi silahkan dan juga bisa juga tadi bahwa proposalnya merupakan suatu proposal utuh yang kemarin misalnya contohnya adalah terkait dengan sapi misalnya dipilihlah WPWP atau WBS-WBS yang memang kita urgen sekali untuk target-target yang dicapai oleh yang target pencapaian bibit sapi misalnya ini bagaimana dibikin kompak kemudian dijadikan satu proposal sehingga nanti bisa langsung berjalan lancar di jatah tahun lalu dan lanjut terus sebaiknya seperti itu daripada nanti dipecah-pecah lagi akan sulit untuk mengkoordinasikannya kembali seperti itu jadi saya harapkan yang kemarin PRN sudah menerima ini tetap bisa lanjut dengan tidak ada gap-gap lagi gap baik itu adalah memulai ulang kembali penelitiannya ataupun nanti tertinggal tercecer menurut saya itu harus terus berjalan penelitian jangan sampai penelitian itu sendiri menjadi mangkrak jadi silahkan Bapak-Ibu sekalian untuk mengajukan kembali proposal Bapak-Ibu sekalian untuk sampai 2024 demikian Bu Nungki terima kasih jadi ditunggu lah proposal Bapak-Ibu sekalian di https ya titik 2 garis miring dua kali ya garis-garis miring kemudian pendanaan minus risnov titik brint titik go titik ide demikian Bu Nungki terima kasih baik terima kasih banyak Pak untuk safarannya dan juga jawaban-jawaban yang sudah diberikan selama diskusi ini Bapak semoga diskusi ini tadi bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu periset yang ingin melanjutkan penelitiannya terutama yang di skema pendanaan prioritas riset nasional dan COVID-19 terima kasih juga untuk Pak Juartono sudah mendampingi Bapak untuk acara sosialisasi ini kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu periset yang masih bertahan di angka seribu Pak Hotma ini sepertinya Bapak-Ibu sangat antusias mengenai program ini baik mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian selama acara ini saya kembalikan kepada Mbak Novia terima kasih Mbak Novia baik terima kasih Bu Nungki yang telah menjadi moderator pada sesi hari ini terima kasih juga kepada Bapak PLT Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi Bapak Hotma Tuan Daulai dan juga terima kasih Bapak Juartono yang telah memamparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait program prioritas riset nasional dan COVID-19 ini secara komprehensif serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir dan kemudian izin mengingatkan kembali untuk dapat mengisi form daftar hadir yang telah Pak Anitia kirimkan melalui kolom Zoom semoga webinar ini memberikan informasi dan manfaat sampai jumpa kembali pada webinar seri berikutnya yang akan dilaksanakan pada 24 Desember 2021 untuk informasi ruang Zoom dan pendaftaran dapat Bapak Ibu akses melalui website kami yaitu https www.dps.2 www.dps.pendanaan-risnov.brin.go.id demikian Bapak Ibu kami dari pihak Panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyampaian kata-kata ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih izin pamit selamat menikmati terima kasih selamat menikmati